Pemeriksaan ketiga rekan kerja dan paman Peggy, Yanni Ibnu, Suparman dan Suharsono masih berlangsung di Gedung Reskrimum, Polda, Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy yakin, ketiga saksi ini bisa meringankan Peggy karena semuanya mengaku bersama Peggy di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon 8 tahun lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, polisi sudah memeriksa tiga teman Peggy sebagai saksi baru lalu sejauh mana kesaksian mereka akan membantu pengungkapan kasus pembunuhan Vina? Kita akan bahas bersama Muradi, guru besar ilmu politik dan keamanan UNPAD. Prof. Muradi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini ke pemeriksaan yang masih berlangsung ya. Tapi seberapa kuat menurut Anda kesaksian tiga teman Peggy ini dan juga bukti-bukti lain yang disampaikan oleh pihak Peggy bisa meringankan Peggy? Mbak, secara, kan begini Mbak, dalam proses penyidikan kan kita juga melihat bahwa ada banyak ciri dan bukti ya. Jadi kalaupun kemudian orang yang ditersangkakan adalah orang yang bukan seperti dalam gambar 2016 lalu, maka publik juga akan bertanya-tanya. Kalau saya meyakini betul bahwa tiga orang ini akan memberikan stimulasi untuk penguatan untuk Peggy tidak bersalah ya. Dengan asumsi gini. Pertama misalnya soal ciri fisik. Yang kedua, soal apa namanya, saya menyebutnya apa ya, beberapa kode yang kemudian kelihatan bahwa yang bersangkutan merasa tidak dalam posisi yang ditersangkakan. Ya, ini ketika rilis ya. Betul, yang ketiga misalnya ada beberapa polisi kemudian ke rumahnya ada motor situ, motor bukan motor R-King ya, mohon maaf, bukan motor yang kejadian itu loh malam itu. Jadi itu motor biasa, motor bebek. Jadi memang kalaupun kemudian itu dipaksakan, saya kira berisiko betul teman-teman kepolisian untuk melakukan ini. Artinya apa? Ada penegasan dari Presiden untuk memperkuat bahwa harus ada penekanan terang-benerang. Kalau ini terus dipaksakan, publik akan marah dan itu menjadi bumerang buat polisi. Saya kira seperti itu. Saya sepakat dengan Anda yang mengatakan bahwa resikonya sebenarnya untuk polisi ya. Ini terlalu besar. Satu karena sudah menjadi sorotan publik, sudah Presiden menurunkan instruksi langsung kepada Kapolri, tapi kan yang disangkakan kepada Peggy ini tidak main-main. Ia dituduh sebagai otak pembunuhan. Tentunya polisi punya bukti-bukti yang disiapkan. Anda melihat bukti yang bagaimana yang sebenarnya bisa menjadi bukti paling kuat begitu untuk membuktikan Peggy tidak di lokasi atau justru malah Peggy adalah seperti yang disangkakan, ia adalah otak pembunuhan? Ya, dalam scientific investigation kan memang perlu juga saling cross-check ya antara satu dengan yang lain. Bukti, kemudian lokus, kemudian tempus, dan sebagainya. Jadi kalau pun pada akhirnya kemudian polisi meyakini betul, saya melihatnya memang ini juga bukan pilihan penegasan penersangkakan yang cukup kuat. Paling tidak misalnya dilihat dari yang di awal tadi, tiga hal yang tadi saya sebutkan. Artinya apa? Sebenarnya keberadaan Peggy ini juga tidak dalam posisi yang meyakinkan publik. Kan gini loh, dalam proses penyidikan itu kan ada unsur-unsur apa namanya, apa, ini sebutnya apa, publik interest ya. Dimana kemudian itu menjadi salah satu pertimbangan bagian penting untuk menersangkan dan atau kemudian menjadikan penguatan keyakinan polisi untuk menersangkan salah satu orang. Atau kalau jaga-jaga karena desakan publik begitu kuat, akhirnya kasusnya sudah delapan tahun ini, ada tiga DPO, dipaksa untuk rilis, dipaksa untuk ditangkap, begitu? Betul, itu yang saya bilang dari awal bahwa ini terburu-buru, makanya dalam bahasa saya bukan kemudian membuka tapi memulai kembali investigasi supaya kemudian runut. Contoh misalnya begini, saya meyakini betul misalnya ada kasat reskrim yang dulu di situ tahun 2016, kan sekarang kalau tidak salah sudah jadi AKBP dan sudah bertugas di luar Jawa. Kemudian juga ada misalnya Kapolres ketika itu ada dua, ada dua Kapolres kemudian bisa juga dipanggil sebagai penguat. Nah yang ketiga misalnya proses kemudian pengambilan lain ke Polda Jabar itu kan juga menjadi salah satu proses penting. Apakah penyidikannya berlangsung betul atau tidak? Atau ada hal yang diloncat ataupun dilewat. Ini yang saya kira perlu dimulai dari awal lagi supaya publik tidak akan marah. Karena saya gini, instruksi presiden buat saya itu bagian dari kegelisahan beliau juga bahwa kok proses model seperti ini berulang. Kan kita misalnya contoh belum lama misalnya dulu 2021-2022 gitu ada kasus Sambo misalnya, kemudian ada kasus Tedi Minahasa sekarang walaupun skalanya lebih kecil tapi ini mengidentifikasikan ada hal yang tidak dibuka oleh teman-teman polisi berkaitan dengan penyidikan dan upaya seperti itu. Betul, saya kira begitu. Satu sisi ada banyak kemunculan saksi baru, keterangannya berbeda-beda. Menurut Anda apakah ini membantu penyidikan atau justru malah membuat kasus ini semakin rumit? Tadi, kalau saya ada dua kemungkinan. Yang pertama memang akan mengerucut pada satu dua orang saja atau yang kedua akan ada tersangka banget. Nah artinya secara dektil teman-teman polisi itu punya kecermatan ya melihat seberapa jauh kasus ini bergulit. Karena problemnya kemudian makin banyak, yang pengakuan makin banyak yang kemudian beberapa bukti plus kemudian atensi publik plus juga atensi presiden saya kira ini perlu kemudian teman-teman di level Mabes Polri ya untuk memberikan atensi yang jauh lebih serius. Kenapa? Karena kalau ini kemudian berada-ada satu dua minggu ke depan ini akan menjadi bumerang buat teman-teman polisi. Kenapa? Karena konteksnya publik sudah merasa bahwa situasi ini kelihatan sekali mohon maaf sekali lagi kelihatan sekali di mata publik teman-teman di Polda terutama ya untuk kemudian mensiplifikasikan masalah dengan menersangkakan orang yang kemudian secara sirifisik tadi, secara gestur dan segala macam itu tidak dalam posisi yang sebenarnya akan kira-kira seperti itu. Itu yang perlu diperkuat oleh teman-teman Mabes. Paling tidak kalau tidak diambil lali, opsinya adalah memberikan supervisi yang jauh lebih intensif supaya presiden juga punya kenyamanan. Karena pasti kalau ini belum selesai, presiden akan ditanya terus ini bagaimana kasus Wina dan seterusnya seperti itu. Tapi singkat saja Prof, menurut Anda ada nggak sih satu hal mungkin yang luput dari kasus ini kemana harusnya fokus penyidikan ini? Ya salah satunya yang agak miss itu ada di dua hal ya. Pertama itu menyangkut soal ada proses penerahapan penyidikan yang saya kira dirasaan tidak terlalu dalam. Contoh misalnya penyidik hanya berlandaskan pada pengakuan dari tersangka ataupun orang-orang yang kemudian ditersangkakan. Yang kedua, ini juga saya kira perlu diluruskan. Kenapa? Karena prosesnya dianggap tidak cukup bisa memberikan kepastian. Contoh misalnya tadi misalnya ada satu fase di mana ketika polisi datang ke rumah tersangka motor yang berbeda itu yang saya kira perlu diperjelas. Apalagi secara fisik tadi sekali lagi saya bilang menunjuk satu tersangka dengan seri fisik yang jauh sekali berbeda. Itu saya kira publik sekarang jauh lebih kritis dibanding mungkin 5-10 tahun yang lalu. Jadi artinya polisi secara cepat-cepat saya kira perlu babes melakukan supervisi terkait dengan kasus ini supaya tidak berlarut demikian. Menjelaskan ya masih tampak bias. Terima kasih Prof. Muradis sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Prof. Sama-sama selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara keluarga Vina Cirebon mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Polri mengusut kasus pembunuhan Vina secara transparan. Keluarga berharap kasus ini segera terungkap. Kakak Vina Mariana mengatakan dirinya tak menyangka kasus pembunuhan adiknya menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Mariana mengaku bahagia dan bersyukur karena instruksi Presiden Joko Widodo ini bisa membuat kasus semakin terang. Ia berharap kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki 8 tahun silam segera tuntas secara adil dan transparan. Saya senang ya, syukur Alhamdulillah gitu. Bahkan keluarga saya itu panggat ya Presiden sampai ikut turun tangan bicara seperti itu gitu ya. Pokoknya ya, ya betul, segera inilah, segera ada titik terang, segera tuntas gitu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.